Pada anak-anakku, para santriwan dan santriwati, pesan saya, ya mulailah kalian untuk mencintai ilmu-ilmu agama. Jadi, mulai sekarang, ya meskipun jasad kalian di rumah, tapi roh kalian di pesantren, jiwa kalian di pondok. Ya, buku-buku yang sudah kita terima, nanti insya Allah akan mulai diajarkan melalui online. Ya, kita katakan juga kalau sudah siap, pada waktunya nanti kita akan datang ke pesantren. Sebagaimana tadi, ya kita doakan mudah-mudahan segera bisa kita kembali ke pesantren. Ya, pesan saya, cintai ilmu agama. Kemudian, ikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu agama di pesantren. Cuma ini, ya. Modal yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung, yang akan menjadikan kita itu nanti kuat, mondok, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu bagaimana? Ya, kita niat menuntut ilmu ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini juga amanah dari orang tua. Dan saya sadar, sesadar-sadarnya kalau saya menuntut ilmu agama, maka saya nanti yang akan memetik kebaikannya. Harus sadar. Ilmu agama itu untuk kita. Ya, bukan untuk orang lain. Ya, Allah juga tidak membutuhkan dari kita. Kita memberi kepada Allah, tidak. Allah tidak membutuhkan. Kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu membutuhkan kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling baik, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, Barang siapa yang menembuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti kalau kita belajar di pondok ini, ini jalan untuk menuju surga. Kalau sudah berjalan menuju surga, jangan mau dibelokkan syaitan menuju neraka, menuju ke tempat-tempat lain yang lurus. Ya jalan menuju surga. Istiqomah. Karena menuntut ilmu itu, mulai dari kita lahir, kecil, di atas ayunan ibunda kita, sampai nanti kita wafat. Itu terus ya kita belajar menuntut ilmu. Maka dari itu, pesan saya ikhlas. Ya niat yang ikhlas, yang akan bisa membantu kita. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang pertama mencintai untuk belajar ilmu agama. Kedua ikhlas. Ketiga, ya hendaknya kita senantiasa ya mendoakan orang tua kita. Karena orang tua kita itu sudah susah payah mencari nafkah untuk membiayai kita ke pesantren, mengantarkan kita ke pondok. Ya, betapa baiknya orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita, na'udhubillah, mengantarkan kita ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat maksiat, mungkin dia juga berdosa. Ya, jelas dia berdosa. Tapi alhamdulillah orang tua kita mengantarkan kita ke tempat yang baik. Ketempat belajar, ketempat pesantren. Ya, agar kita menjadi orang yang bisa menuntut ilmu, bisa memahami agama. Kemudian kita tahu bahwasannya niat di dalam menuntut ilmu, niat di dalam belajar ilmu agama itu untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri kita. Sendiri, itu yang pertama. Kita sebelumnya gak bisa wudhuk dengan benar. Supaya wudhuk dengan benar, gimana? Belajar. Kita gak bisa sholat dengan benar. Supaya bisa benar, sholat kita ya belajar. Kita gak bisa ya, memahami beberapa permasalahan di dalam agama, ya kita belajar. Mengangkat kejahilan. Kemudian setelah dari diri kita, kemudian dari orang lain. Ya, dari orang lain. Mendakwahi, mengajarkan, dan seterusnya. Jadi yang seperti itu, hanya ya, ya tiga ya, pesan saya, cintai ilmu, ikhlas dalam menuntut al-gama, kemudian mendoakan orang tua. Insya Allah kalau kalian, ya tiga ini dikerjakan, Insya Allah nanti bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ya, menjadi orang yang soleh, soleha, anak yang berbagi kepada kedua orang tua. Jadi barangkali ini pesan saya, kepada adik-adik, kepada anak-anak, ya, santriwan dan santriwati, mudah-mudahan nanti kalian, ya, betah di pesantren, senang di pesantren, menjadi penuntut ilmu, ya, yang menghafalkan Al-Quran, yang lebih baik daripada kita semua. Ya, Allahumma amin.